Kampanye di jalan Ditembak sebanyak dua kali di bagian dada Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat Karena langsung akan dirawat Tetapi informasi yang paling baru Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia Akibat ditembak mantan Angkatan Laut Jepang Pada saat melakukan kampanye tadi pagi Di sekitar jalan yang ada di Jepang Inilah saudara Tadi visual yang sudah didapatkan pada saat detik-detik kejadian Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Ditembak dua kali oleh mantan Angkatan Laut Jepang Pada saat melakukan kampanye Dan saat ini informasi terbaru yang kami dapatkan Shinzo Abe meninggal dunia Pada tadi pagi Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Melakukan kampanye terbuka Jelang pemilihan majelis tinggi Yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu nanti 10 Juli 2022 Namun pada saat melakukan kampanye terbuka Jelang pemilihan majelis tinggi Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Ditembak dua kali Pada saat itu langsung juga dilarikan ke rumah sakit Karena setelah ditembak oleh mantan Angkatan Laut Begitu tidak sadarkan diri Dan sekarang informasi yang kami dapatkan Shinzo Abe meninggal dunia Saudara ini adalah visual Setelah penembakan terjadi Pada saat pagi hari tadi Dimana setelah ditembak di bagian dada Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe langsung dilarikan ke rumah sakit Karena pada saat ditembak Shinzo Abe ini langsung tidak sadarkan diri Dan identitas pelaku penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Sudah terungkap Pelaku ini adalah mantan Angkatan Laut Jepang Pelaku yang menembak mantan Perdana Menteri Jepang Adalah mantan Angkatan Laut Jepang Menurut kantor berita Jepang NHK Yang dikutip dari kepolisian setempat Saudara menyampaikan Pelaku penembakan Shinzo Abe Bernama Tetsuya Yamagami Berikutnya ini adalah penjelasan Dari pihak rumah sakit Yang mengonfirmasi Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal Setelah ditembak di bagian dada Yang dilakukan oleh mantan Angkatan Laut Jepang Pada saat tadi pagi Shinzo Abe melakukan kampanye Untuk majelis tinggi yang rencananya Pemilihan majelis tinggi ini akan dilakukan pada hari Minggu 10 Juli 2022 Terima kasih